Kalau di Dapilnya itu tidak menang 0-3, legislatifnya tidak dilantik itu? Nah itu kan ini secara nasional, secara masif. Kalau hanya Solo aja kan mungkin bisa jadi keputusan DPP memang seperti itu. Namun kan saya tetap harus berjuang, toh. Berjuang anak-anak sudah berjuang mati-matian kayak begini kok. Kalahnya juga dengan, saya ngomong juga dipercaya boleh-ngak boleh. Dengan adanya bantuan sosial, dengan uang, serangan pajar hamin 1 dan hamin 2. Dan pada saat coblosan itu pun masih ada. Tapi ya mau bicara apapun itu tidak akan menggagalkan pemilihan. Tapi itu memang kebijakannya DPP ya Pak? Apa itu? Yang tidak dilantik. Oh iya, itu kebijakan DPP. Kalau tidak dilantik, tidak dilantik semua. Karena ini seluruh Indonesia kok, cebal semua kok.